Toko-toko masyarakat mengecam pemikiran Ahok tentang pelegalan miras karena dinilai akan merusak masa depan remaja di Ibu Kota. Peredaran minuman keras di Jakarta hingga kini masih dapat ditemukan di sejumlah tempat. Tidak hanya di warung remang-remang, minuman keras dengan berbagai merek pun dapat dijumpai di sejumlah toko. Inilah yang menjadi keprihatinan sejumlah toko agama dengan masih banyaknya pedaran miras di Jakarta. Terlebih dengan adanya wacana pelegalan minuman keras oleh Gubernur DKI Jakarta, Besuki Cahaya Purnama. Dan maldarotnya, penggrusaknya itu lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya mungkin dapat disebut gaya untuk industri gitu ya. Gaya gitu, kerjaan dan sebagainya. Tapi bahayanya, gaya menggrusaknya itu sangat dahsyat gitu loh. Saat ini memang Pemprov DKI Jakarta belum memiliki peraturan daerah khusus yang melarang tentang minuman keras. Hanya saja pemerintah DKI telah melarang tegas peredaran miras melalui perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Menurut jumlah anggota DPRD DKI Jakarta, adanya perda tersebut belum cukup mampu untuk memberantas peredaran miras di DKI Jakarta. Pemijakan di DKI untuk minuman keras yang derajat mundaratnya lebih tinggi dibanding sama rokok justru dilonggarkan. Harusnya kan diawasi dengan lebih ketat lagi. Ini bukan dilarang ya. Produksi, menyimpan, mengedarkan, menjual itu harus ada izin khusus buat minuman keras. Mereka yang mau mengkonsumsi ada tempat-tempat khusus, ada usia khusus. Nah sekarang kalau dilegalkan, disediakan di tempat-tempat umum dan lain sebagainya, ini rusak tata nanti. Gimana Bang Joni? Bahwa peredaran miras ini jangan terlalu bergampangan begitu saja di daerah-daerah. Karena apapun namanya miras ini... Tapi sekarang sudah gampang Bang. Nah ini memang mungkin Pak Ahok. Misalnya di minimarket kan semua gampang. Itu yang dikatakan tadi, mungkin Pak Ahok juga melihat perlu pengendalian yang ketat. Sebenarnya semangatnya seperti itu, kalau bisa saya menangkap. Karena tidak ada orang tertentu juga, siapapun itu namanya di Indonesia ini, dibebaskan begitu saja ya. Regulasi peredaran miras sebenarnya sudah masuk dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013. Yang menekankan bahwa miras termasuk kategori barang dalam pengawasan pemerintah. Namun tetap saja peredaran minuman keras masih marak di ibu kota. Apalagi jika Gubernur RKI Jakarta benar-benar akan melegalkan peredaran minuman keras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.